Lalu kita dinginkan dulu. Kita nunggu cake-nya. Gimana kalau sekarang kita bikin yang untuk... Ibu In, kita kan mau menyebut Valentine's nih ya. Pasti banyak teman-teman di rumah nih yang bingung. Aduh, bikinin my loved one. Kira-kira apa ya. Makanya saya mau bagi-bagi satu resep kue cinta. Kue cinta, wow. Cinta aja kayaknya udah enak banget. Kita mulai untuk adonannya. Ini saya lagi nge-melt white chocolate. Ini nanti untuk hiasannya. Iya, coklat putih. Jadi ibu yang bakal mixer, saya campur-campur bahannya di mangkok yang besar. Pemirsa, tambahkan 150 gram mentega atau margarin. Dan ini 150 gram gula pasir. Dan kita mixer. Nah, itu direpakan. Terus kita tambahkan 2 busir telur ya. Telurnya mau saya masukin langsung. Nah, ini kita singkitkan. Telurnya udah tercampur. Sekarang ibu aduk-aduk. Saya masukin bahan-bahan yang lain. Yang pertama vanila. Vanila kumusnya. Seperempat sendok teh. Seperempat sendok teh garam. Sudah sedikit nyasif juga. Setengah sendok teh baking powder. Baking powder biar mengembang ya. Dan 1 sendok teh baking soda. Soda? Kita masukin kismis. 20 gram. Sama sukadenya. 30 gram. Iya. Kita tuang. Dan kita masukkan ke oven. Ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Suhunya 180 derajat celcius. Kurang lebih 45 menit. Butter cream-nya. Gimana kalau kita bikin butter cream strawberries? Ya, jadi ini krim mentega yang sudah siap pakai. Ya, jadi ada seles strawberry di sini. Kuenya, pemirsa, saya ada yang sudah jadi. Karena kalau kita mau menghias kue, itu harus dingin. Kalau saya pakai yang baru matang, nanti dia meleleh semua ya. Tuh. Di bawahnya dia ada kertasnya ya, Buya. Kita taruh di atas board. Atasnya ini kan lengket ini, Buya. Jadi penting sekali ya kita potong. Biar nanti dia butter cream-nya nempel. Setengahnya saya potong juga. Karena setengahnya mau kita kasih yang tadi butter cream strawberry. Tipis aja ya. Kalau dia ketebelan, nanti cake-nya malahan lari. Lalu sekarang kita tutupin lagi. Kalau kita dinginkan dulu. Kita nunggu cake-nya. Gimana kalau sekarang kita bikin yang untuk hiasan caranya begini. Ini gula halus. Gula halus. Ya, sama-sama. Gula halus. Ditaruh sedikit di. Terus gula halus sedikit di atas. Ini kita giles. Terus di sini saya ada cutter hard. Ada macam-macam ukuran. Tinggal kita potong aja. Sudah kan mudah juga ya? Mudah kan? Mudah. Kita taruh dikiring karena saya sekarang mau ngebungkus kuenya. Hampir sama seperti tadi. Ya. Terus sekarang kuenya diselimuti. Terus kita dekatkan biar mudah bekerjanya ya. Dengan perlahan-lahan. Kita potong. Ini airnya. Masih pizza cutter. Nah ini cara nempelnya Bu ya. Tinggal dikasih air sedikit bawahnya. Dan banyak-banyak sedikit aja. Tinggal kita taruh aja dimana-mana. Sama kita kasih ini juga ya. Pemir saya yang bola-bola silver. Itu sebetulnya dibuat dari gula. Gula ya. Ya jadi edible bisa dimakan. Seperti mutiara ya. Seperti mutiara bener. Sama dia pewarna silver yang edible ya. Yang aman untuk dimakan. Baru kita kasih bordirnya. Dari buttercream. Sebetulnya bordir ini bisa bebas ya. Sesuai selera ya. Tuh. 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 Sudah kan. Simple. Tapi keliatannya mewah. This is it. Kue cinta ala Shafara Queen dan Bu Iin. Tuh. 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 Tuh.